Absennya tetap My Code Daripada report nanti Intinya saya ini akan mengajar 1, 2, 3, 4 full Pas abis ini Silahkan kalian Mengganti sendiri Personel-personel yang ikut disini Oke gitu ya saya mulai ya Sudah full semua ini ya Oke ya Baik Mbak tolong di-share Mbak materinya Mbak Karena ini laptop saya bermasalah ini Tidak bisa Tidak bisa ini Tidak bisa connect kayaknya sinyalnya Sinyalnya tidak kencang Di-share dulu yang utilitas bangunan Tolong kalian pakai ini ya Kuota dari Kemendigut ya Ini saya juga pakai kuota itu Ya Kalau ter kedua Karena kita sudah mundur ini Sekitar 15 menitan ya Jadi mulai ini nanti kuota kedua ya Jam 9 Persis jam 9 Nanti selesai 10.15 Nanti akan saya buat begini Oke Sebelum saya mulai Untuk materi Saya buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini 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 Materi utilitas Yang saya kirim Sebelumnya Kan jadi bingung Karena Anda tuh Menggabungkan loh Dua mata kuliah Dalam satu Dalam satu Dalam satu grup itu loh Jadi pada saat saya share materi ini Anda mengambilnya keliru Jadi gini Saya mulai untuk sesi satu Itu Anda batasi Boleh kelompok Kelompok A plus Sebagian kelompok C Terus kemudian nanti sesi dua Kelompok B plus Sebagian pas C Di akhir perkuliahan Nanti saya beri tugas Dan harus dikerjakan oleh setiap kelompok Dan digumpulkan hari ini Maksimal jam 3 sore Artinya apa? Nanti di sesi satu Silakan Anda berganti personil Berganti personil Sampai paham Materinya Nanti Untuk minggu depan Kita bahas Belakangan saja Nanti saya tarang buka Baik saya mulai dulu Dengan materi ini Saya yakin Anda Sudah membaca Jadi Dalam sebuah bangunan Entah itu bangunan Low rise Middle rise Ataupun high rise Itu ada 5 tema ini Dan 5 tema ini Yang akan Anda kerjakan nanti Sebagai tugas besar Dan setiap minggunya Kita akan mengerjakan Masing-masing Tema ini Nah seperti jenis saya kemarin Ketua ya Ketua kelas A, B, C Itu sudah harus setor Kelompok ke saya Kelompok 1 Sampai misalnya ya 20 juga saya Bukan A1 B1, C1 Tidak Tapi angka saja Karena saya anggap Ini kelasnya jadi Satu kelas saja Nanti Pada saat Anda Mengerjakan tugas Kelompok 1 Kelompok 2 Dan seterusnya Silakan Anda bagi Kelas A itu akan Akan mengirim ke saya Itu kelompok 1 Sampai berapa Ketua kelas B Akan mengirim kelompok Sekian sampai sekian Dan sisanya Ketua kelas C Mengirimnya Sekian sampai sekian Supaya bisa berkhidmat Karena kadang-kadang kan Baiknya besar ya Baik Di sini saya hanya akan Memberikan Apa namanya Penjelasan Bahwa yang Dimaksud dengan Supply Adversive Itu ada Dua sistem di sini Upfit Ini jarang Jarang dipergunakan Karena harus menggunakan Alat sensor Yang terkadang Itu tidak Stabil Kenapa? Karena itu pernah terjadi Di upper tank Jadi sebenarnya Sensor itu sama Dengan Alat sensor yang ada di upper tank Kalau kita mengisi air Dan sudah maksimal Sudah penuh Maka pengisiannya akan berhenti Namun itu ternyata Bisa gagal Sehingga update ini Jarang dipergunakan Walaupun ada Dan harganya Sebenarnya ya Kalau kita lihat Dari harganya lebih murah Dibanding downgrade Cuman Secara sistem Tidak selancar pada Assisting downgrade Nah update ini bisa sampai Berapa lantai? Nah banyak beberapa buku ya Silahkan Anda baca Bisa di buku Metallica Electrical and Equipment Itu dia bisa mengatakan 10 lantai Maksimal Kemudian di Bukunya Apa ini? Ini Juwana Itu dia juga menggambarkan Sekitar 10 lantai Kalau tidak salah Nah karena ada Keterbatasan jumlah lantai Maka Update ini Menjadi tidak populer Nah kemudian Dikembangkanlah Sistem Yang memudahkan Yaitu dengan cara Sistem gravitasi Kalau update Itu dorong Ya dengan sensor ini Jadi tandonnya di bawah Kemudian menggunakan pompa Dibantu oleh sensor tekan Dorong Dia tidak punya Upper tank Nah sedangkan yang Sistem downgrade ini Dia istilahnya gravitasi Semuanya punya Semuanya punya Yang namanya Tandon Kita lihat yang gambar Sebelah tangan Yang don't fit Ya Nah itu Ada air pump Kan biasanya rumah itu Mengkonsumsi air pump Ya Dimasak dan sebagainya Karena sekarang sudah ada air siap minum Walaupun beberapa Masih khawatir Dianggap saja lah air pump itu Sementara ini masih bisa dikonsumsi Air pump Kirinya apa Harus ada Metran Karena metran itu akan menghitung apa Debit Debit air yang masuk Setiap bulan Nanti petugas PDM-nya akan menghitung Berapa kubik yang dipakai Warga ini Dia akan menghitung Nah kemudian Air air pump tadi sudah dipompa Masuk ke dalam tandon Sekarang Anda lihat ya Anda lihat di gambar Saya hanya merangkan sekali Tolong diperhatikan Kalau perlu dicatat Direkam juga boleh Nanti jadi materi itu soalnya Ada dua Tangki air bawah Sengaja saya pisahkan Dan saya bedakan warnanya Air pump itu warnanya hijau Kemudian ada air sumur Tandonnya warnanya biru Kemudian Ada dua pompa di masing-masing Tandon bawah Kenapa? Karena satu pompa Dia digunakan terus 24 jam mungkin Kalau rumah tangga itu Biasanya selesai Maghrib ya Biasanya ngisi sore Pagi sore gitu ya Jadi gak 24 jam Hanya dua kali Tapi Kalau kantor Boda Kemungkinan bisa 24 jam Karena pemakaiannya kan besar Nah Yang satu Pempa yang satu Istirahat Loh Buat apa Untuk cadangan Cadangan Kalau pompa yang tadi itu Sudah rusak Pempa dipakai terus Lama-lama aus kan Nah pada saat pompa aus Di Apa naik Di Servis Kita masih bisa menggunakan pompa yang lain Selalu dua ya Nah kemudian yang sebelah kanan Itu adalah Tandon air tanah Air tanah di sini yang saya maksud Adalah sumur artesis Yang Kedalamannya mungkin Sampai bisa 100 meter Di WMS itu Kalau kita hanya mengambil 12 meter Sudah bisa Tapi airnya tidak bagus Jadi kalau kita Puntikkan lagi sampai Sekitar 50 meter Pening Nanti bisa Anda cek lah Pas Anda main ke kampus ya Airnya itu kadang-kadang kuning Berbau Nah itu tidak sehat Kenapa Banyak besi Ya mengandung besi Ya mungkin karena dulunya Di situ Sawah ya Bisa juga karena pabrik Kenapa kok sawah Bisa ada besi Kan pesticida Si petani itu Sering nyemprot-nyemprot Sawahnya Padinya itu Dengan Apa Anorganik gitu kan Kupuk anorganik Nah terus Ada alasan Kenapa dipisah Nah yang perlu Anda ingat ya Air Palm Itu sudah mengalami Apa namanya Penyaringan Bahkan kalau Anda Bisa survei ke PDM Sini ya Itu sudah pernah disurvei Kalau tidak salah 5 tahun lalu Pas 10 tahun lalu Ya sudah pernah kesana Saya 10 bak Sampai di Air yang paling bersih Bahkan itu sekarang Tambah lagi Karena ada air siap minum Sehingga saya pisahkan Nah Sampai di atas pun terpisah Tandonnya sendiri lagi Sehingga apa Air yang turun dari Tandon satu Palm Itu bisa diminum Untuk memasak Ya Sedangkannya air tanah Itu kondisinya apa Belum dipilter Masih mengandung pasir Ya Kadang-kadang mengandung kapur Tadi yang saya bilang DMS besi Maka dipisah Lalu Untuk apa Ya untuk mencuci pakaian Bisa Masih aman lah Mencuci Kendaraan Lalu apa Menyiram tanaman Dan sebagainya Asal tidak Digunakan Untuk memasak Karena Kalau kita ingin membuat Penyaringan secara Fisika Kimia Bisa Seolahan kita kecil ya Tapi biologi Tidak mungkin Biologi itu butuh Matahari Karena harus fotosintesis kan Supaya ada ini Lumut Kalau ada fotosintesis Ini akan lumut Nanti lumutnya di Apa Saring Diambil Kita tinggal Mengkonsumsi air yang Bening Tapi itu butuhan Yang besar Sehingga Penyaringan air sumur Kita hanya bisa apa Fisika dan Kimia saja Nah ini Ada Sistem di downfit Yang perlu Anda Belajarin Nah Pada saat Tadi saya mengatakan Sistem gravitasi Apakah mungkin Turun Tanpa alat Bisa Jika hanya dua lantai Tapi Kalau sudah lebih dari dua lantai Maka dia Di bagian Upper tank Harus Anda bantu Dengan yang namanya Booster pump Pumpa tekan Supaya Apa Tekanan air Di setiap lantai sama Karena kalau tanpa booster pump Lantai satu Paling kencang Karena gravitasi tadi Akhirnya dia enggak Tapi kalau kita Dengan sini booster pump Di Fakultas Kedokteran UMS itu Pipanya itu Itu kan tujuh lantai Itu ada tujuh Ada tujuh Pipa Itu masing-masing Punya booster pump Ini booster pump Lantai satu Dua Dan seterusnya Sehingga Apa namanya Tekanan air Setiap lantai sama Boleh itu Boleh Atau Anda bikin Satu, dua, tiga Satu booster pump Empat, lima, enam Satu booster pump Boleh semua Yang penting Masing-masing punya Untuk ngakalin Supaya lepuh Kalau lantai Lantai-lantai Pipanya banyak banget Nah itu deh Jadi Dengan sistem ini Paralel ya Satu booster pump Itu bisa untuk Berapa lantai Nanti kecepatannya Kan sama Ya mungkin Di FKA itu kan Mungkin kebutuhannya Besar ya Ada lab kan Jadi Air asumali terus Karena ada praktikum Dan sebagainya Sehingga Setiap lantai-lantai Harus diberi booster pump Nah kemudian kita Indah ya Ke Sanitasi Silahkan Materi yang selanjutnya Nah ini Jadi Saya yakin Anda Sudah mengenal ini Dari Struktur konstruksi Satu dan dua ya Bahwa Yang namanya sanitasi Itu selalu ada Yang namanya Grey water Dan black water Grey Itu selalu dari Buangan apa Limbah cair Non tinja Kalau black water Pasti tinja Nah untuk Pembuangannya Saya yakin Anda Sudah Sudah mahir ini Kalau Black water Pasti ke septic tank Habis itu Sumur Resapan Kalau grey water Pasti Geriul kota Nah ini akan Saya tahan dulu Grey water Tidak boleh geriul Nah kemana bu Grey water Itu harus Lihat gambar bawah Gambar Tunjukkan gambarnya Harus disaring Dek Ini loh ada tulisannya Semua grey water Filter Yang Bentuk Apa namanya Penggi ya Itu ada filter Filternya apa Secara fisika Dan kimia Dan biologi Yang saya tadi bilang Lalu Hasilnya apa Ya untuk Siram taman Boleh Untuk cuci Kendaraan Boleh Karena ini kan Pasti Najis Tidak sehat Banyak racun Masih banyak racun Nah sehingga Kalau masalah tinggal Seperti biasa Tidak apa-apa Tanki septic Sumur resapan Selesai Tapi tidak boleh Tanki septic Sumur resapan Anda mesti Yang gini loh Panahnya itu Ananas sebelumnya itu Triol Tidak boleh Karena mengandung Apa Tinja tadi loh Sehingga kalau Tinja itu harus Berhenti di tanki septic Sumur resapan Atau bahasa Bahasa jauhnya Dubruk Nanti Anda lihat Di buku Rancangan Tapak ya Itu ada itu Gambar dubruk Kemudian yang Grey water Itu Anda bisa Baca bukunya Hensrik Asetur hijau Bisa dilihat Di situ Jadi bahwa Yang namanya Penyaringan Itu tadi Harus kebetulan Yang luas Jadi secara fisika Itu pasti Kerikel Arang Kadang-kadang Tempurung Kelapa Yang dibakar Kemudian Baru Dialirkan Ke kolam Yang isinya Bisa apa Tanaman air Nanti Mengasihkan air Yang sudah Bersih Habis itu Terakhir apa Kolam ikan Nah ini Kata terakhir Kolam ikan Kalau ikannya mati Berarti masih beratung Berarti apa Saring lagi Tambahin lagi Berapa bak Kemudian Sampai ini Kata terakhir Ikan itu hidup Nah sekarang Sebagai indikasi Ikan hidup Kita pakai Ikan apa Emas Kalau koi Jelas mahal Koi itu kan Secara penanganan Juga luar biasa Makanya Harganya mahal Karena perawatannya Juga mahal Makanya Tidak berani Saya menggunakan Indikator itu Ikan koi Ikan emas Sudah cukup Nah kalau ikan emas Masih bisa berenang Sampai seminggu Dua minggu Sudah Berarti aman Tapi kalau koi Tidak boleh Digabung dengan ikan yang lain Karena dia itu Memang spesial Jadi indikatornya Ikan emas Sehingga Dalam desain apapun Entah itu Bangunan sekolah Untuk stupa Bangunan hotel Atau bangunan rumah sakit Dan sebagainya Grey water Yang Non kimia Jadi bukan Bukan dari lab Itu disaring Nah kalau dari lab Tidak bisa Jadi tiap Tidak punya ipal Beda lagi Ipal itu Lebih 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 Luas lagi Nantilah Karena itu hanya Rumah sakit Hanya ada di lab Oke Bisa Jadi tadi saya sudah Merangkan tentang air bersih Kemudian saya sudah Merangkan tentang Sanitasi Nah terus Apa bedanya Tandiseptic Dengan STP Sewage Sweetman Plank Sama Tapi kapasitasnya Lebih besar Anda baca di Bukunya Jimmy Juwana Jadi kalau Jadi kalau kita Keluarga intisnya Mungkin Empat Di sana Bisa Ratusan Bahasanya Supaya tidak Mendudak Karena kalau Yang nginep Banyak orang Gimana Hanya Cep Teng Tidak Bisa Harus STP Nah ada Satu lagi Yang mungkin Saya agak Terlupa Di sini Karena Khusus Boleh Anda catat Yaitu Pembuangan Dari restoran Pembuangan Dari restoran Itu tidak Boleh langsung Dibuang Ke Area-area Yang tadi Saya bilang Limah Greywater Tapi harus Ada yang Namanya Gristrap Apa Gristrap Itu menampung Menampung apa Lemak Minyak Supaya Minyaknya Mengendap Nah kalau Minyaknya Sudah Mengendap Lemak-lemaknya Mengendap Maka air Yang akan Ngalir Ke Filter Itu Air-air Yang sudah Tidak Mengandung Minyak Lagi Nah Terus Pembuangan Sayur-sayur Harus Dipisah Jadi Kalau Sudah Mau ingin Anda Pengen Utilitasnya Green Anda Bikin Gristrap Itu Khusus Nampung Limbah Cair Yang mengandung Lemak Dan Minyak Sayur Atau makanan Makan organik Anda Bisakan Sendiri Karena Itu Bisa Diolah Jadi Kompos Sayur Kemudian Apa lagi Kulit 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 Kentang Dan sebagainya Masih Bisa Diolah Semuanya Organik Nah Sehingga Nanti Berasa Anda Mendisain Restoran Maka Akan Sangat Spesifik Ini terkait Dengan Pengolah Limbah Jadi Ada Gristret Tadi Terkait Dengan Restoran Sekarang Kita Maksud Dry Nussel Saya Minta Anda Untuk Tidak Menganggap Air Hujan Itu Sebagai Limbah Tidak Boleh Air Hujan Itu Termasuk Air Yang Bersih Karena Bisa Digunakan Untuk Mudu Coba Anda Perhatikan Bagannya Ke Bawah Lagi Layarnya Layer Nah Ini Hujan Tidak 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 Dibuang Terutama Di Daerah Yang Gersang Mohon Maaf Mungkin Ada Yang Rumah Wono Kiri Anda Akan Merasakan Kemarau Itu 6 Bulan Tapi Terasa Lebih Dari 6 Bulan Sekarang Kemarau Cuma 3 Bulan Anda Merasa Lebih Dari 3 Bulan Ada Caranya Ini Ada Tipe Tipe Peresapan Ada Tipe Penyimpanan Nah Maksud saya Area-area Yang tadi Gersang Itu Gunakanlah Yang Tipe Penyimpanan Pakai Lahan Kastresa Lahan Kastresa Dibuat Namanya Kolam Di 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 Kita ło Gan Di Kita Bikin Kolam Penyimpanan Di Nggak Sedangkan Yang Di Luar Lokasi Itu Satu Kampung Satu Desa Ada Yang Namanya Kolam Retensi Ada Kolam Regulasi Nah Disini Ada dua Kolam Silah Sama 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 Pintu Pintu Air Buka Ditutup Tapi Yang Regulasi Ini Kapastanya Lebih Besar Daripada Yang Retensi ini hanya ingin mengatasi apa? banjir supaya tidak banjir maka kita simpan, tapi akan bagus lagi kalau kita simpan untuk menyiapkan di musim kemarau jadi tidak sekedar alirkan saja ke danau alirkan saja ke waduk tapi masih bisa dipakai untuk masyarakat supaya menjadi air bersih ini yang sering saya baca mungkin kalian juga baca kan di TV kekurangan air, harus menunggu air datang dan sebagainya, padahal sudah bisa bahkan dulu di waktu banjir solo besar sekali tahun 2016 anda masih SMP kali solo banjir luar biasa kalau apa yang terjadi? di Mojo Songo itu dia nampung di drum-drum gitu dia konsumsi, dia masak apa akibatnya? diare karena dia tidak tahu bagaimana cara penyaringannya tapi dia benar dia menyuci pakai itu mandi boleh kecuali konsumsi karena tidak ada yang bisa menjamin air hujan itu pasti sehat sehingga kalau kita cerdas ya maka kita menggunakan yang penyimpanan dalam lokasi ini anda tampung boleh saya tidak punya lahan besar bu saya boleh tidak di-upper tank bisa harus anda saring dulu saring dulu menggunakan pasir halus lebih bagus sebenarnya tapi agak mahal memang kemudian nanti anda pakai apa air hujan itu khusus apa karena kan cumannya tidak banyak hanya musim hujan saja ya anda tampung misalnya itu apa waspacar saja misalnya untuk mencuci kering nah sebagainya itu bagus nah sekarang bagaimana yang persapan ini ya ini kalau misalnya ya kita mau membuat seperti ini ya boleh-boleh saja tapi ini kan meresap kalau tadi itu menyimpan kan beda dia hanya mengisi air tanah jadi mengisi air sumur tadi kalau kita menggunakan dua-duanya bagus ya saya punya kolam penyimpanan saya juga punya pengisian air sumur jadi saya ada dua sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya ini ada empat kalau saya baca ya di materi dari jurusan hidrologinya Tensipil itu yang dia gunakan cuman buahnya jadi daerah yang jadi gini buah itu terbuka dan tertutup gitu saja nah ini lebih detail lagi jadi dia ada permukaan permukaan itu terbuka daerah yang diperkeras dan tidak diperkeras nah diperkeras itu misalnya ada peping ada namanya apa parit gitu ya kalau Anda lihat di di masjid raya Fatima itu parit yang ditutupin dengan grill besi nah itu yang namanya daerah yang diperkeras yang tidak diperkeras ya sudah biarkan saja turun ke tanah gitu airnya ngalir sendiri lewatkan rumput kadang-kadang lewatin apa itu tanaman perdu ya yang dikuas lain rumput itu ya jadi semuanya ngalir entah itu nanti di tanah ada plastik yang ngalir ada daun ngalir ada petas ngalir tidak ada yang menahan tidak ada yang menyaring artinya sistem satu sistem satu lemah sekarang masuk sistem dua bawah tanah tertutup tidak diperkeras atau diperkeras semuanya pengen di bawah tanah dihubungkan dengan pipa efeknya apa ini bisa erosi bisa sedimentasi nah untuk menghindari itu maka pada saat sebelum menuju ke rio itu harus ada kolam kolam apa penyaring tadi kertas plastik daun itu ya yang akan menghambat aliran itu nanti setelah ada kolam dari tapakmu sendiri airnya ngalir itu masuk ke rio jadi rio itu aman tidak ada lagi tidak ada lagi sampah-sampah nah nomor dua ini bagus hanya masanya gini bawah tanah jadi tidak kelihatan ini mampet apa tidak tapi bagus sekarang kita lihat nomor tiga saya rasa bawah tanah tertutup dengan penampangan pada tapak nah nomor dua ini tadi kan baru usulan harus ada kolam penampangan nomor tiga itulah penerapannya penerapan dari nomor dua berarti nomor tiga lebih bagus dari pelajaran nomor dua boleh bawah tanah tertutup tapi harus ada kolam-kolam tadi nomor dua itu hanya bawah tanah tertutup tidak punya kolam empat ah udah paling bagus ini kan ada permukaan ada bawah tanah tertutup dan ada penampungan pada paling aman ini jadi apakah dia itu dari talang kemudian dia ngalir ke paritnya ada grillnya tadi apakah dia itu nanti masuk ke dalam tanah lalu semuanya ditampung ke masing-masing kolam kolam-kolam kecil kolam-kolam kecil kemudian dari kolam-kolam kecil itu baru dialirkan ke masing-masing seandainya tidak grill lebih bagus artinya kita tidak menyumbang lebih banyak air gitu kan ke badan-badan air nah kemana kita tampungnya tadi ke kolam sapan atau ke kolam penumpanan sudah punya penyaring kok ini kan air hujan bukan bukan limba kan jadi perusahaan tidak menyumbang tapi seandainya hujannya dras sekali minimal ya kita 50% tidak sumbang nah 50%nya ya terpasang ngaris sendiri dengan lainnya seperti itu kan tidak mungkin kita tampung semua tapi kita sudah berupaya 50% dari debit air hujan itu kita simpan sisanya udah biar ngaris itu bahasanya 100% kita sumbang kalian paretnya itu penuh karena sehingga terjadi apa adik siwa si tiwaida itu tergenang karena paretnya sudah kelebihan air kok bisa kelebihan air sedimentasi yang berbahaya sehingga jangan sampai jadi sedimentasi ini materi yang terkait dengan sanitasi sebenarnya masih banyak adik karena saya tidak memunculkan gambar ya kalau masih kalau Anda masih gembong saya akan kirimkan saja by email gambar-gambar dari ini kombinasi pohon tertutupan baik kita masuk ke mekanik elektrikal ini saya secara umum dulu nanti pada saat masuk ke sinfrenase baru detail yang perlu Anda ingat justru bagian ini dari PLN itu harus ke gardu tegangan menengah kalau sudah masuk ke tiap-tiap kisah kampung tegangan rendah kalau sudah masuk tegangan rendah kita punya tidak meteran atau di sini dia mengatakannya kalau kita punya genset ya kita harus punya APS rumah punya apa genset punya tetangga saya punya genset kenapa karena dia ada studio yang harus ada setiap hari untuk apa namanya less private musik kalau rumah kamu aman saja hanya rumah tangga ya saya rasa tidak butuh genset jadi genset itu hanya digunakan untuk rumah rumah tinggal yang digunakan untuk saya usaha nah setelah nanti dihubungkan geset dengan APS-nya dan hubungkan lagernya MDP kalau kita sudah masuk ke apa tadi meteran itu bisa ada main circuit box ya MCB itu MCB itu hanya membagi saja area sini berapa KPA area sini berapa KPA area sini itu yang nyala mana saja oh itu jadi kalau misalnya jadi konslet area 1 yang dimatikan area 1 di MCB itu ada 4 nah kalau 4-4 nya diisi semua yaudah nyali semua bisa MCB itu bisa per lantai 4 bisa atau 4 itu 4 lantai nah jadi yang 1 1 lantai 1 yang 2 lantai 2 dan seterusnya itu hanya untuk mengingati konslet atau penambahan daya saya akan menambah daya lantai 2 MCB nomor 2 yang saya tambahin jadi dia mainnya di MCB tadi nah dari MCB itu baru ya distribusi nah itu kalau untuk rumah tinggal nah kalau untuk misalnya hotel dan sebagainya ya bisa seperti itu bisa gak tiap lantai itu MCBnya lebih dari 4 bisa karena untuk rental office misalnya perkantuan boleh punya MCB sendiri boleh kan sewa jadi dia bayar sendiri kalau rumah susun itu kan punya meteran sendiri dia bayar sendiri dulu sisinya kan yang bayar yang yang apa punya rusunan rekod kan bayarin terus dia gak bayar-bayar ke kita akhirnya sekarang dipasangin meteran aja kalau itu rumah sendiri listriknya kan dia belum bayar pasar juga seperti itu tapi pasar yang kios kios loss itu dipasang operan tidak jadi kios itu ukurannya lebih besar daripada loss ya itu dipasangin meteran sekarang rusun pasar itu sudah punya kioskos sendiri jadi si pemilik tidak perlu khawatir ya untuk membayari dan penyewa juga tidak khawatir kalau listriknya mati karena semua dia kendalikan sendiri oke kemudian nah yuk gambar berikutnya itu adalah saya pernah lihat ini deh di green mall itu lama banget kalau masih SD kali ini nanti gambarnya saya share ya atau pas minit depan kita kuliah itu karena masih SD saya sudah ke slow green mall survei ini jadi disana itu ada genset kemudian ada tanki air eh tanki air tanki BBM itu solar ya untuk mengisi gensetnya dan gensetnya itu ada tiga satu khusus untuk matahari yang dua itu khusus untuk ini apa kontor-kontor kecil itu matahari itu punya satu genset sendiri yang lain karena dia punya utama kan tapi dia setia ini syarat masuk ke ruang genset itu cuma satu karena kan itu getaran ya suara itu tidak boleh bicara atau Anda boleh pakai tutup kuping kupingnya disumpeli karena kalau Anda bicara gendang telingam sah tidak kuat nahan itu nah disitu tadi ada ada genset ya saya lihat kemudian ada kabel-kabel rapuh jadi ada ada lemari-lemari panel gitu nah kemudian dari mana sih si tanki air eh tanki BBM tidak boleh masuk basement karena tanya di basement nah sehingga tanki-tanki itu pasti disiapin apa semacam BIPA untuk mengisi tanki BBM-nya dari luar nanti langsung dilewatkan ke BIPA menuju ini basement karena tidak boleh kenapa tidak boleh masuk basement karena pintu masuk basement itu minimal 2,25 maksimal 3 meter kok enggak sekalian setinggi tanki lah kan mahal lantai paling mahal itu kan basement kan emang-emang uangnya dibuang hanya itu begini itu lagian tanki enggak tiap hari saya emang disengaja lihat nih tankinya kan taknya di luar itu supaya bisa diisi oleh apa lagi ter-tanki oke nanti akan saya perlihatkan ya pas materi ini sekarang masuk ke proteksi bakaran nah disini ada dua pasif dan aktif pasif itu kamu sudah merencanakan desainnya contoh tangga darurat letaknya sudah harus disitu darahnya harus benar nah untuk jarak-jarak itu anda baca admin PU nomor 26 tahun 2008 karena kalau tangga daruratnya itu tidak sesuai ini nah sudah enggak punya spanker nanti orangnya bosong tangga daruratnya kemana nyarinya kemana nah itu kan enggak seles terus letak tangan darurat harus betul ada penanda atau signage-nya harus betul kemudian ini ruang evakuasi evakuasi harus ada dan di mana kemudian ada yang namanya lift kebakaran kemudian yang aktif apa nah aktif ini adalah walaupun kita belum mencanakan entah bisa kita pasang cuman agar repotnya gini kalau kita tidak siap pipa ya tidak bisa kan dadaan gitu apa sih yang dimasuk dengan proteksi kebakaran aktif itu brand warnanya pasti merah kan standar internasional makanya saya selalu menyalahkan semua gambar rencana yang menggunakan warna merah bukan untuk proteksi kebakaran entah sengaja entah tidak sengaja tetap saya salahkan karena warna merah warna biru kuning coklat itu khusus merah pasti untuk proteksi kebakaran biru khusus untuk air kuning itu grey water coklat itu black water selain itu silahkan Anda mau pakai warna apa saja boleh tapi Anda jangan terus numpuk-numpuk gitu loh ini ini pindah sini ini ganti sini langsung D tidak mungkin terus warna gambar entah kolom entah garis itu harus hitam untuk membedakan dengan warna proteksi untuk membedakan warna air karena tidak ada di gambar notasi itu hitam saya mikir ini anak ini gak ya kenapa dinas warnanya pink karena kolomnya warnanya merah Anda perhatikan sejak awal saya sudah saya sudah kasih warning ya kalau Anda menggunakan empat warna itu di tempat yang berbeda langsung di artinya saya tidak akan melihat gambar yang lain sudah salah semua walaupun penempatannya betul saya hanya akan menilai rumus kalau rumusnya sudah betul kamu hanya sah notasi salah karena itu sudah dianggap standar internasional itu kebakaran padahal kamu ngomongnya itu apa air ya sudah salah seandainya Anda tapi di lapangan gak ada warna itu itu salah di lapangan itu selalu menggunakan warna bukan warna standar internasional sehingga kalau misalnya itu diuji standar internasionalnya bangunan di Solo itu mana ada yang betul paling pol paling betul cuma satu proteksi kebakaran aktif satu karena apa safety yang utama tapi cuma Anda lihat air AC semuanya pralon warna putih padahal ada AC sendiri-sendiri itu warna-warnanya itu pun tidak dipenuhi saya pernah lihat di rumah sakit di Solistri faktas ke dokteran gigi waktu di UGM itu waktu saya masih S2 di sana saya survei saya lihat sahnya itu hanya dua yang betul air bersih warnanya biru proteksi warnanya merah cuma dua itu yang lainnya putih pahun putih yang sudah dibeli di toko-toko material itu karena sebenarnya warna-warna yang saya bilang tadi itu pabrikasi tidak ada di toko material beli langsung pabrik kesen gitu sehingga kalau Anda ingin melihat yang betul ya ya bangunan bang harusnya ya BUMN tapi kadang-kadang BUMN juga enggak gitu sekarang kita ceknya WUMN sama benar gitu Anda bisa lihat di setiwa lidah coba atau Anda lihat di gedung C putih semua itu Anda buka putih semua Anda enggak warna biru proteksi kebakar aja enggak punya sekarang Anda lihat FK kebakarannya betul merah itu ya coba kita lihat air bersihnya misalnya begitu kalau Anda ingin memastikan antara teori dan lapangan beda jauh itu kayaknya di Indonesia itu biasa gitu ya tapi di luar Indonesia kesalahan sebuah kesalahan oke jadi yang perlu Anda ingat-ingat adalah ada dua sistem kebakaran pasif dan api baik sekarang masuk transportasi vertikal horizontal jadi kalau vertikal itu selalu ada lift ada tangga eskalator dan rem mungkin satu lagi ya kalau untuk pesat berbanja itu namanya travelator travelator itu rem rem miring rem miring dan mekanis kalau di bandara itu kan confire lurus lurus jadi kamu budi aja udah jalan atau di ini pabrik atau di ini tempat menunggu barang dari bandara itu kan juga confire bidang lurus tapi mekanis jalan sendiri kalau eskalator itu tangga tapi mekanis nah nanti Anda akan menghitung liftnya berdasarkan kapasitasnya berdasarkan jumlah lantainya dan seterusnya ya nanti akan saya pertangkan ya untuk lift kemudian kita masuk AC hampir semuanya pakai AC kan cuma bedanya gini ada yang yang namanya menggunakan AC nya itu AC split atau AC sentral Anda akan menghitung AC split karena ada rumusnya kan setiap ruang butuh berapa PK kan itu saya ingin Anda menghitung itu tapi ruangnya bukan ruang juga politika enggak ruangnya ada ruang misalnya serbaguna aula auditorium itu yang akan Anda hitung ini ada soal ini ada convention convention ruang ruangnya berapa 30x40 hitunglah berapa beban pendidikan yang dibutuhkan apabila misalnya ada jendela di sisi timur dan ada pintu di sisi utara dan selatan material pintunya ini material jendelanya ini nah itu nanti ada konstantannya apa variabelnya apa jadi masing-masing nanti akan dihitung oke nah sekarang kita masuk intelligent building dan alhamdulillah sekarang ini ada mata kuliah pilihan ini nanti akan Anda pelajari ya smart kalau enggak salah smart building untuk intelligent ya jadi ini sebenarnya sistem otomasi secara menyeluruh untuk semua bangunan nah karena karena ini sudah ada di mata kuliah pilihan mungkin saya hanya memberikan dasar-dasar saja nanti ya tidak detail gitu ya karena akan lebih detail kalau Anda ikut satu mata kuliah pilihan kalau Anda tertarik karena ini nanti akan jadi materi TA maksudnya saya ingin nanti TA saya itu smart building ya ikutlah mata kuliah pilihan ini oh enggak saya ingin terjuno jawa ikut mata kuliah itu nah jadi sebenarnya tujuannya ya kalau ingin pahunan pintar atau kalau saya ingin mengatakan smart building apa green building yang bersama ya jadi biaya operasionalnya lebih murah kemudian yang menyewakan lebih betah tidak bergonta ganti komponen ya ini lebih marah ke green sebenarnya kalau smart building nah lalu apa yang bisa digunakan atau sistem apa yang bisa menerapkan smart building atau intelligent building semua bangunan bisa hanya pas awal itu mahal atau mahal banget ya mahal tapi perawatannya mulai gedung BI itu ke green itu mahal itu ke bisa green dia menggunakan panasnya 100 tapi setelah pelaksananya tinggal 90 yang 10 susah 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 apa lagi dia mengfilter air dari lost phone terus dipakai untuk apa dipakai untuk flashing set itu tapi kalau dari pencahayaan enggak AC enggak full AC pencahayaannya full karena bangunannya gemuk jadi ada bangunan bangunan gemuk itu gini loh bangunan kotak berarti ada bangunan di luar peri-peri ada bangunan di dalam nah yang di dalam itu kalau enggak pakai listrik gelap sehingga apa hutung yang namanya lampu sehingga kalau Anda mendesain itu bangunannya sangat gemuk bangunan pipih langsing contohnya apartemen dan hotel para kolon itu langsing kemudian bukan salah view ah center point ya hotel center point itu juga langsing pipih jadi yang penting menghadapnya itu utara selatan dari timur barat terpaksa menghadap ke timur barat gimana beri dia sunscreen double blazing boleh double layer boleh lebih mahal memang ada enggak bangunan yang itu ada nah itu salah view menghadap timur barat kemudian haris itu utara selatan ada kering timur barat tapi Anda lihat ya bisanya warnanya yang menghadap ke barat seperti apa ambil jalan-jalan ke kota untuk materi pertama ada pertanyaan saya cukup ya baik sekarang kita masuk ke materi terakhir ini sebagai utara secara umum ya materi terakhir yaitu sistem utilitas bangunan umum dan rumah sakit silakan apanya yang belum ada yang bertanya belum ada ya itu benar nah ini materi dari mana ini coba Anda lihat ini Anda masih SMP ya 2014 itu kartingmu sudah survei ke hotel Lorin syariah tahun 2014 kemudian ada karting yang sudah survei kantor pajak tahun 2012 dulu sebelum pandemi deh tugas besarnya itu selalu survei karena setiap setiap anak-anak yang makan survei itu kan punya punya apa namanya kekhususan apa yang dia lihat ya cuman saya gini loh kenapa sisinya video gitu ya hanya foto kemudian presentasi nah ini seandainya nanti PPKNnya sudah mulai longgar ada pilihan jadi ada yang tugasnya itu mengerjakan stupa yang sekarang serencana utilitas dengan stupa yang sekarang atau Anda survei di Solo saja jadi yang sudah siap di Solo sama sih nilainya sama sama-sama melaporkan Anda juga yang super 3 kan dinam sudah jadi Anda tinggal membuat rencana utilitasnya nah Anda survei di sana juga sama Anda minta agenahnya kemudian Anda melaporkan sistemnya nilainya sama beratnya apa surveinya itu tapi Anda lebih pintar Anda lihat sendiri coba saja mungkin ada beberapa yang boleh disurvey karena masa PPKN ini insyaallah sudah mulai longgar ya contoh coba ke RSBM itu yang baru penyanyi UMS itu editorium siapa tahu bisa coba surat boleh dibuat sekarang saya memilih survei silahkan siwal boleh bu boleh belajar semua bangun UMS boleh yang lengkap cuman siwal fakultas kedokteran editorium RSBM cuman empat itu empat itu satu gedung satu kelompok ini nanti bong pimpah bong pimpah siapa yang mau surat kalau bangun di luar UMS saya tak khawatir karena banyak prokesnya dan sebagainya tapi kalau UMS di menol ya sudah kita putuskan enggak usah semuanya gambar baik kita masuk omatel ya kita lihat ini adalah hotel silahkan bagarnya nanti laptopnya akan saya perbaiki dulu ya sinyalnya ini supaya saya bisa share screen sendiri selalu minggu depan ya share gambarnya bagian di sistem supply air bersih ya itu nah kita lihat di sini ya hampir sama kan hampir sama semua gitu ada pumpa ada ground tank ada filter dan sebagainya apa yang bedakan ini hotel dengan kantor dengan SD SMP SMA heater heater hotel harus punya heater apartemen hotel kondominium harus punya heater dan harus punya hot water tank upper tank tapi khusus air panas cirinya itu selain hotel apartemen kondominium tidak perlu pakai heater oke yang lainnya sama oke kita pindah lagi ke belakian berikutnya jaringan listrik sekarang masuk skema jaringan listrik ini sama kan sebenarnya saya terangkat tadi ya kita punya trapo tegangan rendah itu pasti kita punya genset sebelum masuk ke MDP atau MCB lah kalau rumah KTS dulu nah kemudian dari MDP ini dibagi kemana panel pompa ini pompanya sebenarnya banyak sih pompa air lift itu besar loh yang paling kecil kan penerangan yang paling gede itu power power itu bisa panel lift pompa air instalator chiller listrik itu habisnya disitu ya jadi anda ingat-ingat paling besar daya itu hanya di lift pompa sealer tiga itu itu yang paling dibutuhkan makanya kalau bangunan tanpa murah bangunan tanpa lift murah contohnya debuje gak pakai lift gak pakai AC pakainya AC split murah banget itu tapi siwa mahal kan terus kemudian setelah MDP posisi MDP itu selalu di lantai paling bawah apakah basement apakah lantai satu nah setelah MDP maksudnya subdivision panel itu setiap lantai ada STP nanti dibedakan STP panel apa AC panel apa lighting sound yang pompa tadi masih nah dimana pompanya lantai berapa sealer sealer itu hanya kalau tidak lantai satu lantai paling atas sealer tergantung mesinnya dimana lantai lima atau lantai sepuluh itu kan tidak umum ya nah yang umum itu ini misalnya ACnya split ini ini AC split tiap lantai ada lighting apa lagi sound nah kalau ACnya sentral saya tadi dimana letak sealernya dimana letak AHU nya sealer itu lantai satu bawah basement bisa atau upper tank upper floor atau persona lantai lima lantai sepuluh lima belas dan terusnya nanti akan saya terangkan kalau kita sudah masuk ke ini ya baik sekarang kita masuk ke telepon jaringan telepon jaringan telepon nah ini kebetulan saya punya dena ya ini kan survei gimana letak-letaknya oh itu kalau saya pernah masuk itu di seluruh brand mall ya cuman disini fotonya saya tidak tunjukkan jadi sebenarnya yang namanya telepon itu pasti telepon nah itu ada PABX apa PABX itu perangkat yang bisa menerima email yang bisa menerima fax yang bisa menerima telepon PABX biasanya ini ada di kantor kemudian disini PABX itu dihubungkan dengan MDF dan junction box junction box itu harus ada perlantai termasuk MDF tapi kalau MDF pun perlantai misalnya tadi MDB MDF sendiri saya tidak apa-apa satu satu lantai tapi besar itu ya kan main nah kemudian baru distribution table kemana ini ya apa yang dibutuhkan tadi fax kemudian ke pesawat telepon atau kalau misalnya suara bahkan ada juga yang sekarang itu ini CCTV juga masuk disini bisa tapi dia jika CCTV itu nanti dihubungkan dengan internet ya dia masuk PABX bisa dilihat gitu loh tapi ada juga yang tidak dilihat dengan sinya internet maka tidak perlu masuk PABX jadi PABX itu hanya melayani area lokal sama dengan line ya lokal area network jaringan lokal situs saja siwal ya siwal saja gedung saja gedung saja tapi gedung saja tidak punya PABX kenapa karena bukan area perkantoran yang punya PABX pasti siwal ada BAU ada BAA itu sudah yang namanya terpusatkan disitu terkonsentrasi disitu oke sekarang kita masuk hidran nah disini ada hidran ini malah ada gambar binahnya ya jadi sudah jelas jadi jarah hidran itu maaf ya dik ini bukan minimal silakan nanti beberapa mencuret ini maksimal bukan minimal tapi maksimal 30 meter jadi kalau lebih dari 30 meter misalnya kurangnya berapa seraknya 50 buat 2 hidran nah sedangkan halaman itu ukurannya hanya 50 sampai 100 lebih 100 tambah lagi tapi kalau 50 cukup 1 100 cukup 1 tapi kalau hidran gedung maksimal 30 meter nanti direvisi silahkan direvisi nah untuk lebih jelasnya ini baca ya silahkan membaca disini sekarang kita masuk yuk ke bagian berikutnya ini ini yang paling penting bagian ini yang harusnya muncul nanti pada saat Anda membuat gambar potongan untuk proteksi kebakaran air dari mobil gambar harus sedia karena belum tentu kita airnya itu pasti terpenuhi kalau kita memang mengandalkan ini kita harus siap siamis untuk apa siamis untuk mengisi mengisi air kalau geronteng habis jadi mobil gambar mengisi air lewat lewat tabungnya siamis itu masuk ke geronteng nah padahal geronteng sini sudah diisi dari sumur sumurnya habis atau pas mati lampu gak bisa ngisi kenapa namanya pas kebakaran ya PLN mati diesel mati itu kan berarti gak bisa ngisi air nah kita mengandalkan mobil gambar hasilnya kita sedia siamis isi air ke geronteng sumur sudah gak mungkin habis kan nah air dari geronteng yang diisi siamis tadi kemana dia ke upper tank ke hidran nah dari hidran ini kemudian dibantu oleh tiga tiga pompa untuk kebakaran aktif satu jockey pump electric pump dan diesel pump diesel pump itu paling terakhir lalu yang utama electric pump walaupun saya kasih nomor dua lah kenapa kalau jockey pump nomor satu karena dia itu penstabil tekanan air jadi dia itu jalan terus tiap hari jockey pump itu jalan terus tapi pada saat tekannya turun electric naik bantu pada saat electric juga bantu makanya gede banget PLN matiin di stake supaya tidak jadi konsleting kita hanya punya satu diesel pump nah diesel pump ini lah yang akan membantu pemadaman seandainya sepamnya juga sudah habis itu PLN mengeluarkan genset bantuan mau gak mau karena kebakaran besar misalnya sehingga kalau kebakaran bangunan itu harus punya tiga jockey pump electric pump diesel pump nah untuk jelasnya silahkan anda membaca di ini ya link webnya nanti akan jelas dan ini sudah saya terangkan di sini di halaman berikut di sini tugasnya masing-masing ya tugas electric pump tugas diesel pump dan tugasnya jockey pump sudah ada semua di sini jadi anda jangan salah nanti pada saat anda membuat bagan ya jangan terpulak balik kemudian jalur evakuasi ada gambarnya cel evakuasi silahkan gambar denah ya itu menunjukkan dimana sih letaknya tangga darurat sebenarnya ya kalau dari permen PU itu ukurannya lebih tinggi lagi tanpa sprinkler itu 70 kalau dengan sprinkler itu bisa 90 hampir 100 kalau di lower-in itu malah lebih aman karena di setiap ujungnya ada semuanya bagus secara safety-nya luar biasa jadi kalau kita dikasih secara maksimal buat kita lebih rendah maksudnya 70 saya dikening 50 maksudnya bagus jangan gila saya 50 biasanya mepet 50 berarti uangmu juga mepet karena membuat tangga kan mahal karena daripada membuat tangga maksudnya bikin kamar itu kan idenya kan itu ide seorang bisnis kan itu tapi safety-nya kan gak aman ini bagus jadi ada banyak nih ada tiga tangga darurat di bagian ujung dua di bagian tengah satu super amin ini contoh yang benar oke kemudian masuk klip kebakaran slide berikutnya nah ini saya perkenalkan ya jadi yang namanya bangunan tidak selalu punya ini tidak selalu punya tapi kalau pun punya maka ini ada seperti ini namanya fireman switch nah disini ada lubang kunci kan ini ya nah siapa yang bisa ya bukaunya sendiri makanya di kunci ya itu kuncinya dibuka dulu nah kamu jadi dibuka ada-ada tombol disitu baru dinyalakan nah ini terletak di lobby utama harus lobby utama supaya apa semua lift yang kau sudah ditekan tombol ini dia akan terhubung sebagai lift kebakaran jadi yang lain mati kecuali yang ada tanda ini ini ada letaknya di luar deh di luar tembok lift bukan di dalam di luar jadi kalau di luar itu ada tanda ini kalau dinyalakan pada saat kebakaran hanya sih yang naik turun naik turun intok misalnya tadi untuk mengevakuasi misalnya dari lantai berapa enam gak bisa turun karena lansia karena ibu hamil anak-anak nah lewat tahlil tapi kalau kamu normal bisa lari kenapa naik lift jadi misalnya di setiwa lidah ada lift kan kamu masih kuat kenapa gak naik tangga saya pernah loh masuk lift di setiwa lidah baru masuk lampu mati tapi saya kan sudah tahu di menu liftnya itu ada tombol telepon saya tinggal ring telepon kan mati saya pakai center hp pada saat center saya mau nyalain pintu lift buka A itu berarti benar satu detik klik mati satu detik pintu buka semua keluar karena tidak aman kelamaan disitu mati jadi artinya sudah benar itu setiwa lidah itu nah terus gimana ya kan gak ada temaga gak ada power buka terus itu wah padahal saya naik lantai tujuh bayangkan naik tangga pelan-pelan berapa jam setengah jam saya berasal mahasiswa cowok lagi tamu duluan ya gitu karena mungkin dia gak sabar nunggu saya kan ya lebih dulu benar sampai lantai tujuh itu ya hampir 20 menit lah saya duduk kan sampai situ ya kos-kosan baru 5 menit nyala tapi yang nyala apa PLN mungkin genset kalau genset gak kuat ngangkat lift yang penting lampu dulu lampu sistem itu nyala dulu kayak APX nyala lift nanti ternyata ada tambahan yang ada sekarang itu khusus lift untuk yang ini non-mahasiswa ya khusus yang tengah itu jadi kalau misalnya lift mati kenapa yang sana mati kalau ini nyala ini khusus dia punya tenaga sendiri besar banget gimana sih rumah gensetnya itu loh di belakang pojuan itu parkiran si wal itu kan dari rumah kecil itu nah disitulah gensetnya nah sekarang masuk ke skema instalasi AC sentral yuk slide berikutnya nah disini yang saya mau cerita ya ini kalau bangunannya besar dia butuh pulling tower dia butuh sealer dia butuh AHU dia butuh FCU nah kalau itu seperti kamu itu pasangan saya sprit selesai beli di toko itu selesai rampung tapi bangunan SD pasti kan punya aula saya punya punya ide tersendiri aula jangan pakai sprit nanti banyak banget hiasannya nanti jadi apa musik nasi nah untuk menghindari hiasan-hiasan itu di aula maka khusus aula saja kita pakai yang ini AHU karena sentral kan terus kita punya view kita punya print tower kita punya sealer misalnya boleh gak aula gabung dengan masjid asinya sentral ya bagus masjid di lantai atas aula lantai satu semuanya asis sentral nah itu nanti kamu hitung bisa tapi kalau kelas-kelas-kelas yaudah pakai sprit aja gak dipasang juga gak apa-apa sumu dia pakai ini sealing fan oke skema berikutnya silahkan skema berikutnya itu adalah potongan AC silahkan anda lihat ini jadi ya AHU itu ini zonasi namanya nah ini materinya untuk di struktur utilitas 4 ya tapi ini saya kasih gambaran saja jadi yang namanya AHU itu ada di tiap lantai setiap lantai kemudian sealer itu hanya di lantai satu kemudian zonasi yang di lantai atas itu sebenarnya bukan lantai atas tapi lantai dasarnya zona dua jadi letak sealer itu selalu di lantai bawah boleh di lantai atas di jajarki sama apa sealer di jajarki sama cooling tower jadi yang hijau ini kan cooling tower nih nah ini ada di upper tank dekat sama upper tank tapi dia ada di upper floor lantai dasarnya zona dua silahkan anda menganggap apa lantai dasar zona dua atau lantai teratas zona satu kan sama ada nah ini lah letaknya disini jajar itu loh cooling tower sama sealer ya memang agak malah di struktur ya karena bebannya berat nah di dan mall itu sealernya di lantai atas lantai atas itu sealer atasnya lagi itu cooling tower jadi dekat ya karena memang tenaganya kan disitu sealer butuh cooling tower jadi tetesan dari sealernya kita pindah atau ngalir lagi ke cooling tower siklus nah kalau split gak butuh ini split gampang tinggal tempel 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 tiap ruang selesai tapi nanti kalau di anda bikin apa aula auditorium nah boleh kita menggunakan ini nah kemudian slide berikutnya nah ini split AC split itu bisa ya satu mesin satu split atau satu mesin untuk beberapa ini beberapa lubang AC ini yang gambar paling atas tapi kapasitasnya mesin kan besar misalnya ruangnya gede banget misalnya kayak tadi aula itu ya ya boleh anda menggunakan ini tapi gak kreatif kenapa di toko ada gak usah dihitung sebenarnya bisa sih anda menghitung berapa sih beban peningin yang dibutuhkan terus cari kamu ke pabrik saya butuh setian apa namanya ton saya frigran kemudian saya butuh berapa mesinnya itu bisa nih pabriknya gitu tapi kalau anda pengen gampang Allah bu sebutnya ada set yang split ya udah beli berapa cuman gini yang tadi saya bilang hiasan fasadnya mesin AC gitu jadi kalau anda coba kamu bikin gambar RSGM ya kamu gambar fasad RSGM kamu tidak boleh tidak menggambar AC loh harus digambar semua jangan cuman sedila nah itu hiasannya itu yang sebenarnya itu artinya di hidden gitu loh bendelik ya gimana cara membendelik bisa kan di atas itu nah ditutup misalnya dengan sirip-sirip ya dengan apa kalau di belakang seperti itu jadi hiasan hiasannya apa AC gitu bukan lagi bukan jendela ngapain kita membuat desain jendelinya bagus ya tapi hiasannya juga di atasnya sedila itu mesin jadi anda kalau sudah bisa stupa 1 bisa stupa 2 anda bisa membuat gambar sketsa sketsa lah RSGM nah nanti AC-nya keluar semua harus muncul bagus gak itu gak bagus kan supaya kalau kalau ingin membuat ya tadi satu mesin AC letakkan di mana terus kita bikin ini ventilasi lubang-lubang darasi di bagian drafting oke ini materi terakhir untuk untuk materi umum ya ada pertanyaan untuk materi ini sebelum saya kasih soal oke udah paham semua kira-kira sudah ada berapa kelompok ini sementara 15 bu ini sedang progres di data sementara ini 15 sedang proses masih di data ini 15 kelompok ya 15 kelompok itu ABC atau B atau BC atau gimana ABC ABC oke maka kelompok sekarang silahkan nanti ketua boleh atau satu ketua boleh bebas saja lah yang mengirimkan saya jawaban soal hari ini ABC bu 15 1 sampai 5 6 sampai 10 11 sampai 15 itu silahkan 1 sampai 5 A 2 kelas A misalnya 6 sampai 10 B misalnya C 1 kelompok 10 orang lebih pasti hanya 10 karena nanti akan mengerjakan 5 tema masing-masing tema dikerjakan 2 orang oke silahkan anda tulis soalnya ya anda siapkan dulu kertas 1 buatlah gambar potongan Pembangunan Sampor Pak kita kan 4 lantai ya 8 lantai Untuk Untuk Supply air bersih Dan pembuangan limbah Domestik Pak ulangi Soalnya Ulangi Bu Saya ulangi lagi Iya Bu Buatlah Sampar pembahaman Ada pembahaman perkantoran 8 lantai Untuk Supply air bersih Dan pembuangan limbah domestik Nah kemudian yang kedua Pembahaman yang sama Yang nomor 1 Tapi untuk pembahaman Apartment Ketiga Ketiga Yang tiga Sistem Utilitas Yang harus ada Pada Bangunan SD Saya ingat Buka saja Sebutkan Tiga Sistem Utilitas Yang harus ada Pada bangunan SD Sebutkan apa saja Tiga soal itu Anda kerjakan Dalam format PDF Sebutkan Nama anggota Kelompok Anda boleh Mengerjakannya Dengan sistem Gini Dimit ya Kelompok-kelompok Itu Dikumpulkan Masih M3 Anda tidak Boleh mengerjakan Soal Pada saat Kuliah bahasa Ada pertanyaan Ini nanti Dikumpulkan Dimana Bu Di email Saya Ronimaziza At gmail.com Bentar Bu Jangan cepat Cepat Bu Belum pernah Saya Kan Sudah pernah Itu Ada email Saya Mas Siapa Mas Siapa Namanya Irfan Bu Irfan Nah itu Irfan Sudah tahu Untuk Deadlinenya Mana Deadlinenya Bu Yang 15.00 Hari ini Apa Namanya Nama 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 Oke Ya Jadi saya Baginya A BC A Itu Satu Sampai Berapa Itu Ya Nah ini Sekarang gini Yang mau email Ke saya Itu Berketua Atau Satu Ketua Saja Satu Kelompok Satu Saja Gimana Perwakilan Berkelompok Berkelompok Loh Nanti Banyak Doang Satu Sampai Lima Yang Ngirim Siapa Gitu Nanti Gini Kelompok Satu Sampai Lima Itu Yang Mengirimkan Ketua Kelas A Walaupun Ketua Kelas A Itu Tidak Disitu Hanya Perwakilan Aja Intinya Nanti ada Tiga Tiga Klotor Kan Klotor Satu Sampai Lima Klotor Dua Sampai 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 Tidak 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 Sistinya Gantian Tadi Yang Yang Masuk Tadi Gantian Tidak Mbak Iya Artinya Yang tadi Dengar keluar Terus Ganti Dengan Masa Yang lain Itu Silahkan Dituliskan Namanya Tapi Kalau Hari ini Sama sekali Tidak Hadir Jangan Ditulis Oke Sebelum Saya Nadi Untuk Minggu depan Kita Bikin Seperti Ini lagi Anda Bikin Kelompoknya Kan Hanya Muat Seratus Muat Seratus Kita Bikin Untahan Duit Sampai Tidak Tidak Gantian Yang Masuk Ini Ada 15 Nanti Dibuat 7 Sampai 8 Gantian Lagi Tidak Kasih Materi Saya Email Materinya Terus Saya Kasih Soal Jadi Nanti Pada Saat Saya Menerangkan Itu Tidak Full Kita Lebih Gitu Saya Hanya Mengasih Rambu Rambu Ini Terus Kemudian Ada Langsung Sentasi Jawaban Masing-masing Baik Cukup ya Cukup Untuk Sesi Satu Nanti Kita Istirah Dulu Sekitar 15 Sesi Dua Kita Masuk Lagi Yang Sembilan Itu ya Mbak Ya Bu Baik Saya Dulu Pertama Hari ini Insyaallah Kemudian Dari depan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bu Mbak Saya Lirik Nggak Ini Saya Terulih Nanti Saya Masuk Lagi Gimana Terima Ini Itu ada Batas Waktunya Nggak Bu Kurang Tau Yang kedua Pagi undangan Lagi Saya Ya Oh ya Terima kasih Alif Ya Tau selamat menikmati